Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Ata'ila Astagandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 42 Pada hikmah nomor 42 ini Imam Ibn Ata'ila Astagandari menuliskan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hak itu tidak bisa terhalang oleh apapun Tetapi yang terhalang kita karena tidak bisa melihat kepada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Ini alasannya, ini logikanya Seandainya Allah terhalang oleh sesuatu Maka sesuatu yang terhalang oleh sesuatu tersebut itu menjadi terbatas Nah sesuatu yang menjadi terbatas atau dibatasi oleh sesuatu Maka sesuatu tersebut tidak punya kebebasan Sementara Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha beba Tidak ada yang menghalangi Oleh karena itu tidak mungkin atau mustahil Allah terhalang oleh sesuatu Kalau faktanya ada orang-orang yang belum bisa melihat Allah dalam tanda petik Kalau faktanya ada orang-orang yang belum bisa ma'rifatullah Itu karena hati kita yang tertutup bukan Allah yang terhalang Ya itu simpan Nah saya jadi ingat ada ulama yang memberi tamsil begini Di siang hari matahari begitu terang Mata kita sehat Kita pun bisa melihat matahari yang begitu terang Kenapa? Karena mata kita sehat Nah tiba-tiba suatu hari yang sangat terang pula Mata kita itu sakit mata Atau bahkan buta Maka kita jadi tidak bisa melihat matahari yang begitu terang Pertanyaannya Kita tidak bisa melihat matahari itu karena matahari terhalang Atau karena mata kita buta Karena mata kita buta Nah kira-kira seperti itu Kita tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam tanda petik Kita tidak bisa ma'rifatullah Itu gara-gara Mata hati kita yang buta Itu gara-gara mata hati kita yang terhalang Oleh karena itu Bagi kita orang-orang yang belum bisa ma'rifatullah Tugas utamanya adalah Membersihkan hati kita supaya terang dan bisa ma'rifatullah Maka tugas kita adalah menyembuhkan hati kita yang sakit Supaya mata hati kita sehat Dan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Dan bisa ma'rifatullah Itulah maksud talimat Al-haqku laisa bimahjubin wa innamal mahjubu Antanganin naudri ilahi Itlau hajabahu syai'un La satarahu ma hajabahu Walau kanalahu satirun La kanali wujudihi hasirun Wa kuluh hasirin lais Wa kuluh hasirin Allah yang maha benar Tidaklah zat yang mahjub Terhalang oleh apapun Akan tetapi andalah yang mahjub Atau terhalang dari memikirkan Allah Andaikan ada yang bisa menghalangi Allah Maka itu pasti menutupinya Dan andaikan ada sesuatu yang menutupi Allah Maka ia membatasi keberadaan Allah Dan segala sesuatu yang bisa membatasi Hal lain berarti ia memiliki kuasa Sedangkan Allah adalah zat yang maha kuasa Atas seluruh hambanya Jadi jelas ya Allah itu al-zuhir menyifatkan dirinya Al-zuhir yang sangat mudah dikenali Kalau ada orang-orang yang belum bisa ma'rifatullah Itu tentu ada sesuatu pada dirinya Entah itu mata hatinya sakit Entah itu mata hatinya terhalang Dan lain-lain Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana tahubbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi Wajarokatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!